Simak baik-baik ayah anda bunda Karena disini kita mulai daripada seorang wanita yang luar biasa Kita mulai dari perang Uhud ada seorang wanita Seorang wanita yang terkenal dengan Nusaibah Artur terkenal dengan namanya Ummu Ammara Beliau itu bukan bagian pasukan berperang Namanya perempuan Tapi beliau ini bagian dari belakang untuk mengobati orang-orang yang sakit Kalau ada yang terluka biasa kan Kalau zaman sekarang namanya apa ya Apa namanya Tim medis ya Ada yang sakit dibawa ke belakang diobati Ada yang sakit dibawa ke belakang diobati Seperti itu Tapi bunda ayah anda saya tidak perpanjang dalam masalah ini Namun yang jelas Seperti kita ketahui Karena tidak taatnya para pemanah yang turun ke bawah Ingat semuanya Maka apa yang terjadi Maka berputarlah pasukan Khalid bin Walid dari belakang Dan bertempurlah pasukan muslim Dihimpit dari depan Kembali lagi dipimpin oleh Abu Sufyan Dari belakang ada Khalid bin Walid Maka pasukan muslim itu dalam keadaan terhimpit Kesulitan Sangat kesulitan Maka saat itu Para sahabat ada yang berlari ke Madinah Iya Ada berlari ke Madinah Dan ada beberapa sahabat menutup daripada Punten menyelamatkan Rasulullah Tapi Awal mula Begitu dalam kejadian yang sangat menyulitkan Rasulullah itu Hanya beberapa orang yang ada di depannya Pada waktu itu di depan Rasulullah SAW Hanya tiga sahabat Atau empat sahabat Sementara orang kafir Banyak berbondong-bondong menghadapinya Dan punten Di saat ketakutan demikian Beberapa sahabat berlari ke kota Madinah Untuk punten menyelamatkan dirinya Tapi apa yang terjadi kepada Nusaiba Umu Amarah Melihat Rasulullah dalam keadaan demikian Dia berlari ke hadapan Rasulullah SAW Subhanallah Dia berlari ke hadapan Rasulullah SAW Dengan mengatakan kalimatnya Subhanallah Dia maju ke depan Dia terus rapat Dan punten Rasulullah di belakang dalam keadaan Punten Sendiri atau beberapa orang di sekelilingnya Maka Nusaiba ini Berada di depan Rasulullah SAW Untuk menjaga hadangan-hadangan yang ada Itulah Nusaiba Subhanallah Bunda tahu apa yang terjadi kepada Nusaiba Saat memegang Berani Siapa ada yang menyatakan Apakah ada seorang wanita Yang Muslimah Yang berani ketika dalam peperangan Contohnya Nusaiba Nusaiba maju ke depan Membawa pedangnya Yang tergeletak di bawah Di bawah pedangnya Rasulullah di belakang Lalu siap untuk menghadang orang-orang kafir Yang datang ke hadapan Rasulullah SAW Ini keberanian Nusaiba Bukan itu saja Berani main pedang Ya satu Lawan beberapa orang Akhirnya Nusaiba ini Punten Lepas Daripada tangannya Yang namanya pedang Lalu terpukullah di bagian belakangnya Dan jatuh Begitu jatuh Terhantam lagi Terhantam lagi Siapa sih kalau melihat Anak ibunya diseperti itu kan Pasti Apa Menangis Dan pasti akan kaget Dan pasti akan menolong Maka anak itu berlari Mata dia Ya ummah Ya ummah Akan melolong ibunya Apa dikatakan oleh ibunya Kalimat yang sangat indah Jangan kau fikirkan aku Adriku Rasulullah Cepat kejar Rasulullah Cepat lindungi Rasulullah Cepat jaga Rasulullah Aku gak perlu kau kalian jaga Subhanallah Aku gak perlu kalian jaga Tapi cepat Apa namanya Ikuti Rasulullah Tolong Rasulullah Bayangkan anaknya yang menolong dimarahin Dengan mengatakan Adriku Rasulullah Berangkat Rasulullah Itu di belakang saya Rasulullah Kejar Rasulullah Selamatkan Rasulullah Gak usah kau pikirkan aku Aku masih bisa Aku masih bisa Masya Allah Seorang anak yang ingin menolong ibunya Malah dibentak oleh ibunya Untuk diberangkatkan ke sana Maka anaknya berlari Puntan Apa? Menolong Rasulullah Masya Allah Itulah dari kaum ansur Yang sangat luar biasa Bagi juta jatuh Nusaiba Iya Sambil anaknya maju Menjanggar Rasulullah Nusaiba teruyung-uyung Dalam keadaan sakitnya Rasulullah bertanya Dia mengatakan Ya Nusaiba Kata Rasulullah Ya Umu Ammarah Dia mengatakan Tidak perlu kau lakukan ini Ya Umu Ammarah Lalu mengatakan Kalimatnya Apapun yang terjadi Kepada diriku Keluargaku Semua kecil Ya Rasulullah Asal engkau Asal engkau dalam keadaan baik Rasulullah bertanya lagi Ya Umu Ammarah Apa yang kau inginkan Masya Allah Dalam keadaan perang Umu Ammarah menjawab Ya Rasulullah Saya minta Agar engkau Meminta kepada Allah Agar aku dijadikan Temanmu di sorga Itu Umu Ammarah Rasulullah mengatakan Kamu dan keluarga Menjadi temanku di sorga Ya Umu Ammarah Masya Allah Puntan Ini adalah seorang wanita Yang sangat luar biasa Mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Selamat dalam perang Uhud Setelah itu beberapa tahun Berikutnya dalam keadaan sakit Dan beliau mengatakan Dalam keadaan sakitnya Maziltu as'uru Biathari Uhud Aku masih merasakan Sakitnya jejak Uhud Di bagian pundaku ini Ini ada Umu Ammarah Siapa kalau ingin bertanya Mengatakan Siapa wanita Yang berani Menjaga Rasulullah Di dalam kesulitan Yang sangat menyulitkan Di perang Uhud Yang pertama Yang paling luar biasa Itu adalah siapa namanya Umu Ammarah Atau Nama aslinya Nusaibah Adakah sekarang ini punya teman Namanya Nusaibah Atau punya anak Namanya Nusaibah Atau punya cucu Dikasih nama Nusaibah Silahkan Demi apa Demi mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Kenapa Orang yang mencintai Rasulullah Kita cintai Berarti otomatis Masya Allah Kita mencintai Rasulullah Juga Kenapa Karena Punten Ada satu kalimat Ada satu kalimat Luar biasa Iya Jika Anda Kunma Allah Kata-katanya Jadilah Anda selalu bersama Allah Ulangi bahasanya Jadilah Anda selalu bersama Allah Tapi jika Anda tidak mampu bersama Allah Maka jadilah Anda bersama orang-orang Yang selalu bersama Allah Luar biasa Jadi ikut kan Jadi kalau seandang matan Kita sangat ingin mencintai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi susah untuk menanamkannya Maka paling tidak Cintai orang-orang yang mencintai Rasulullah Masya Allah Setelah mencintai orang-orang yang mencintai Rasulullah Kita pun Punten Sama Istilahnya dengan matan Akan Kena percikan cinta Rasulullah Kepada kita Karena apa Habibu Habibi Habibi Ini pernah saya sampaikan Kekasih Dari kekasihku Berarti itu adalah Kekasihku Masya Allah Iya Jadi kalau umu Amarah Dan keluarganya Adalah kekasih Rasulullah Maka ketika Kita mencintai Rasulullah Berarti mencintai umu Amarah Siapa umu Amarah? Seorang wanita yang berani Di medan perang Ketika perang Uhud